Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sinta Dewi Aryanti dari kelas 10 Farmasi 3 Saya disini akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara adalah Kerajaan Hindu terluas setelah Kerajaan Putai Kerajaan Taruman Negara atau yang biasa disebut Kerajaan Tarum Mulai berkuasa di wilayah Barat mulai Jawa pada abad keempat hingga 7 Masehi Tata Taruman Negara berasal dari Tata Tarum dan Negara Tarum yang merupakan nama sungai yang membarat Jawa Barat yaitu sungai Tarus Dan Negara berasal dari Kerajaan Tarus Berdirinya Kerajaan Taruman Negara Dia saat ini masih dipertanyakan oleh ah para ahli sejarah Nah satu satunya sungur yang membahas secara lekang mengenai Kerajaan Taruman Negara Yaitu Asrah Wangsa Ketan Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara sampai kentaknya ketika dipimpin oleh Raja Punawarman Nah pada masa pemerintahannya Raja Punawarman berhasil menampukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya Pada saat pemerintahan Raja ke-12 yaitu Lingawarman Kerajaan Taruman Negara mengalami peralian Yaitu dari Raja ke-12 yaitu Lingawarman ke menantinya Tarus Bawa Nah akhirnya dari itu Kerajaan Taruman Negara mengalami peruntuhan Karena pada masa pemerintahan Tarus Bawa Kerajaan Taruman Negara diantikan ke kerajaan-kerajaan sendiri Yaitu Kerajaan Sunda Kerajaan Taruman Negara Raja-Rajanya yaitu Ades Satu Saya Sina Warman Dua Kerajaan Warman Dua Kerajaan Warman Kerajaan Warman Wisnu Warman Lima Indri Warman Enam Kerajaan Warman Tunggu Surya Warman Delapan Kerajaan Warman Sembilan Sudhar Warman Sepulit Hari Wangsa Warman Sepelis Naga Jaya Warman Dua belis Kelingawarman Prasaduan Prasasti Janteng, Prasasti Kepunggogi, Prasasti Muara Janteng, Prasasti Buku, Prasasti Cipangyang, Prasasti Pasirau. Kehidupan masyarakat dan rumah negara adalah sebagai petanak dan pertanian. Masyarakat dan rumah negara juga berprofesi sebagai pedagang, mengingat letaknya yang strategis yaitu berada di dekat selan Sunda. Nah, dari segi kebudayaan sendiri, kerajaan dan rumah negara kebudayaannya sudah cukup tinggi. Terbukti dengan adanya penggalian sungai yaitu untuk mencegah panjir dan saluran mirigasi untuk kepentingan pertanian. Pembangunan atau penggalian itu mempunyai arti ekonomis bagi rakyat karena dapat dikenalkan sebagai sarana pengalaman dan penjagaan panjang. Dengan kemudian, rakyat akan hidup aman, makmur, dan secara.